kalian lihat kan ini tuh alis asli tanpa pensil alis jadi emang aku tuh gak bisa pake pensil alis hai semua, kembali lagi di channel aku pada video kali ini aku tuh mau ngasih tau kalian mengenai serum, tapi bukan serum aja jadi disini aku mau ngasih tau kalian serum yang bisa menebalkan alis dan juga bulu mata, jadi aku udah pemakaian serum ini udah kedua kali, jadi sebelumnya aku udah pernah pake, dan ini tuh emang ampu banget di aku, jadi aku mau kasih tau ke kalian gitu nah ini tuh, kenapa sih aku pake serum untuk menebalin alis dan juga bulu mata, jadi lebih tepatnya aku tuh pengen banget menebalin alis aku jadi dulu alis aku itu kayak gak ada gitu, jadi kalau di foto keliatan gak nampak gitu alisnya nah aku kan ngakalin juga karena aku gak bisa pake pensil alis jadi aku akalin aja gimana sih caranya kalau aku buat video atau foto itu alis aku setidaknya terlihat nah disini aku mau ngenalin kalian suatu produk dari serum yang bisa mengebalkan gitu intinya alis dan juga bulu mata dan buat kalian yang masih penasaran apa sih itu serumnya jangan skip video aku sampe akhir kemudian buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe channel aku kemudian kalian aktif lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku dan langsung aja kita selalu videonya jadi disini aku mau ngenalin ke kalian serum yang aku gunain untuk menebalkan alis dan juga bulu matanya itu serum dari ini oilat jadi seperti ini serumnya jadi disini aku pakai serum oilat yang kemasannya botolnya warnanya bening gitu ya terus tutupnya warnanya putih kemudian kalau kita buka warna serumnya juga bening juga nah ini tuh kayak kemasannya kayak serum-serum pada umumnya kayak gitu kayak serum wajah juga seperti ini nah disini itu yang aku paling suka dari serum ini tuh wanginya karena wanginya itu kayak gak yang nyengat-nyengat atau bikin kita kesenggerak gitu bukan tapi warnanya lebih ke soft gitu wanginya enak banget pokoknya dan disini yang aku suka juga kan biasanya kalau kita pemakaian serum bulu mata itu kan yang kita rasain barangkali pakai serum nanti kayak alis atau bulu matanya mungkin visible atau kayak tebel kayak gitu enggak disini aku pakai produk ini udah kedua kalinya jadi ini tuh botol yang kedua kali dan alhamdulillah aku udah cocok banget jadi alis aku udah lumayan terlihat bisa kalian lihat kan ini tuh alis asli tanpa pensil alis jadi emang aku itu gak bisa pakai pensil alis jadi untuk mengakalinya aku harus menebalkan alis aku ini dan aku itu sebenarnya lebih fokus ke alis aku karena emang alis aku dulu itu kayak apa ya tipis hampir gak terlihat dan disini itu ada aplikatornya jadi itu aplikatornya seperti kayak kuas mascara gitu kayak kuas mascara gitu jadi ini tuh kayak mempermudah dan aplikatornya sendiri itu halus banget gak yang kasar ini tuh halus tuh halus kemudian yang paling aku suka itu kayak gak nusuk-nusuk gitu jadi kan enak banget kalau kita aplikasikan ke mata dan juga alis kita nah langsung aja untuk penggunaannya aku mau ngasih tau kalian sebenarnya ada dua cara bisa kalian teteskan ini ditetesin terus ditetesin kesini tapi aku gak suka karena biasanya kalau aku tetesin aku pernah tetesin malah hasilnya jatuh jatuh ke bawah kayak gitu jadi kan sayang kan kalau serumnya jatuh jadi lebih baik kita buka biasa kita buka biasa terus kita masukkan ini aplikatornya ke dalam oh iya dan serum ini itu bisa digunai setiap hari temen-temen jadi sebelum kalian tidur itu kayak dibawa tidur aja nanti pagi-pagi aja baru dibilas ini tuh bisa digunakan setiap hari disini juga ada kayak apa ya kayak ada itunya juga cara pemakaiannya juga jadi disini aku mau bacain cara pemakaian dari oil last ini ya temen-temen jadi pemakaiannya tutup mata dan aplikasikan oil last ke garis bulu mata atas dan bawah untuk aplikasi alis pakai serum secara merata di setiap alis nah ini tuh pakai aplikator ini aja biar mempermudahnya jadi langsung aja kita gunain ini ke mata kita jadi caranya seperti ini aku pakai aku nggak suka pakai ininya aku lebih suka pakai yang ini terus kita celupkan ini ke dalam sini nah kalau udah kita ketuk-ketuk di pinggirannya ini biar tidak terlalu banyak kan udah terus kita kayak biasa kayak kita memakai mascara jadi ini tuh digunai setiap malam hari sebelum kita tidur jadi kayak udah cuci muka udah nggak ada makeup apapun yang menempel di mata kita kalau kita pagi kalau kita sehari pakai maskara kita bersihin dulu biar nggak ada mascaranya kemudian langsung aja kita kayak penggunaan pemakaian mascara itu kemudian kalian juga bisa menggunakan serum ini di bawah mata kalian kan ini ada bulu ada bulu-bulu mata gitu ya bulu mata bawah kita pakai ini nah kalau udah untuk alis kalau ini masih kalian rasa masih kurang mengambilnya kalian bisa ambil lagi kemudian seperti tadi kita ketuk-ketuk dulu di pinggiran di pinggirannya kita ketuk-ketuk dulu kemudian langsung aja kita aplikasikan ke alis kita dan itu dia cara penggunaan penggunaan dari oil serum bulu mata dan juga alis ini jadi mudah banget terus aku mau ngasih tau kalian jadi saat penggunaan dari serum bulu mata ini itu bulu mata maupun alis kita itu nggak ngerasa gedebel atau tebel itu nggak terus nggak lengket juga dan langinya juga enak banget setelah itu nggak ngerak di hidung jadi ini tuh kayak rasa itu ringan kayak kayak biasa kita nggak pakai apa-apa kayak gitu dan ini tuh kayak didiemin semalaman sampai keadaan pagi hari kalau kita udah bangun baru kita bilas pakai air biasa kayak miliki cembuka kayak gitu dan ini tuh dilakuin secara rutin setiap hari untuk hasil yang lebih maksimal dan ini tuh dapat hasilnya dapat dilihat sekitar 2 mingguan gitu kalau aku sendiri terutama di bagian alis karena memang alis aku ini sekarang udah agak menebal gitu ya teman-teman dan itu dia cara penggunaan serum bulu mata dari oilas dan ini tuh harganya sekitar mulai dari 10 ribuan dan ini tuh aku bukan endorse emang bener-bener murni karena ini pemakaian dari aku dan itu dia penggunaan atau cara penggunaan dari oilas serum bulu mata dan juga alis ini semoga kalian suka dengan video aku kali ini dan bisa membantu kayak rekomendasi serum bulu mata apa sih kayak gitu yang cocok buat kalian semoga ini juga cocok juga buat kalian karena ini juga memang cocok buat aku dan terimakasih buat kalian yang sudah menonton video aku kali ini semoga kalian suka jangan lupa kalian subscribe channel aku kemudian kalian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku kemudian kalau kalian mau request aku buatin video apa kalian bisa komen di bawah kalau nggak kalian bisa DM di instagram aku dan terimakasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di lain video aku selanjutnya selamat menikmati